Bulan Desember lalu saya ngisap ganjah di ketinggian 4.500 meter di Nepal, di Himalaya itu. Saya bisa bedain ganjah Aceh dan ganjah Himalaya, Nepal. Ganjah Aceh itu kalau dibakar, warna apinya itu merah muda. Ganjah Nepal itu sama seperti rokok. Artinya lebih murni ganjah Aceh daripada ganjah. Statement sampah dari seorang jomblo tua sampah negara pemakai narkoba yang bernama Roki Gerung. Roki Gerung ini, seenak-enaknya dia melecehkan, menghina dan merendahkan mertabat seorang kepala negara. Kepala negara yang sah di negara ini, Bapak Jokowi. Dia seenak-enaknya mengatakan Bapak Jokowi adalah bajingan tolol. Yang tolol itu adalah kau Roki Gerung. Kau adalah sampah negara. Kau tidak punya prestasi apapun di negara ini. Apa yang pernah kau buat untuk negara ini, Roki Gerung? Selain kau teriak-teriak menyebarkan hok ujaran kebencian di media televisi ataupun medsos. Selama ini Nyai diam, karena Nyai masih membaca situasi. Begitu ada statement sampah murahan keluar dari mulut jomblo tua, pemakai narkoba, sampah negara seperti Roki Gerung ini. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Masyarakat adat dayak benar-benar serius, menanggapi secara serius ucapan dari Roki Gerung. Jadi darah babi tadi merupakan simbolik ya, babinya digorok, darahnya diminum, menandakan bahwa masyarakat benar-benar serius, benar-benar mengecam kata-kata yang sudah dilontarkan oleh Roki Gerung. Andil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus-Arus-Arus. Saya selaku warga dayak kehormatan Dewan Adat Dayak Pangkalan Bud, mohon atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Jokowi pernah diberi gelar Raja Dayak. Wajar kalau suku Dayak tidak terima rajanya dihina begitu keji oleh Roki Gerung. Sekarang suku Dayak di seluruh Kalimantan sudah bergerak menuntut agar Roki Gerung ditangkap. Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Tolong atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam, denarlah aspirasi suku Dayak ini yang minta Roki Gerung segera ditahan. Terima kasih Andil Kapolino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus-Arus-Arus. Wow, ternyata Pak Jokowi ini sudah digelari sebagai Raja Dayak guys ya. Jadi wajar masyarakat adat Dayak mengecam keras, mengutuk kata-kata yang sudah dilontarkan Roki Gerung terhadap Presiden Jokowi. Ketemu kembali dengan Nyai Duit Tanjung di sini. Nah teman-teman sampai kabar. Semoga teman-teman yang diberikan kesehatan panjang, umur-umur rezeki. Amin, Yorobal, Alamin. Kemunculannya kali ini terganggu. Statement sampah dari seorang jomblo tua sampah negara pemakai narkoba yang bernama Roki Gerung. Roki Gerung ini, seenak-enaknya dia melecehkan, menghina, dan merendahkan mertabat seorang kepala negara. Kepala negara yang sah di negara ini, Bapak Jokowi. Dia seenak-enaknya mengatakan, Bapak Jokowi adalah bajingan tolol. Yang tolol itu adalah kau Roki Gerung. Kau adalah sampah negara. Kau tidak punya prestasi apapun di negara ini. Apa yang pernah kau buat untuk negara ini Roki Gerung? Selain kau teriak-teriak menyebarkan hok ujaran kebencian di media televisi ataupun medsos. Selama ini Nyaik diam, karena Nyaik masih membaca situasi. Begitu ada statement sampah murahan keluar dari mulut jomblo tua, pemakai narkoba, sampah negara seperti Roki Gerung ini, Nyaik muncul. Karena Nyaik bela negara, Nyaik bela rakyat Indonesia dan Nyaik membela pemimpin negara ini, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Begitu ada sampah negara mengeluarkan statement sampahnya, tentu dia akan berhadapan dengan Nyaik Dewi Tanjung. Hei Roki Gerung, apa prestasi kau? Kau tunjukkan apa yang pernah kau buat untuk bangsa dan negara ini. Apa yang kau pernah buat untuk rakyat? Nyaik minta ya kepada polisi, kepada band, dan tolong tangkap deh manusia ini. Coba cek urin, cek rambutnya, cek darahnya deh. Ya, pemakaian narkoba seperti ini memang mulutnya selalu menyampah. Begitu dia tidak pakai narkoba, dia akan teriak-teriak. Fly! Aku tantang sama kau, Roki Gerung. Kau berani nggak berhadapan sama aku, kita ketemu di BNN. Kita cek darah. Hah? Enak banget kau bilangin, Pak Jokowi itu adalah bajingan tolol yang tolol kau, Roki Gerung. Kau manusia tolol. Paham itu? Kau itu sampah negara yang tolol, yang hanya bisa teriak-teriak, tapi tidak punya kinerja, tidak punya prestasi negara ini. Kau tidak suka dengan statementnya, silakan kau lapor ke polisi. Silakan. Kau mau melakukan apapun, aku tidak pernah takut berhadapan sama kau, Roki Gerung. Ingat itu ya, begitu kau menghina kepala negaraku, kau akan berhadapan dengan Dewi Tanjung. Ya. Macam-macam kau lah, Roki Gerung, di negara ini. Aku bikin selesai kau nanti. Aku bikin kau selesai. Ya, akan minta kepada Allah SWT, cabut ya Allah kontrak hidupnya si Roki Gerung ini. Daripada dia bikin kegaduhan di negara ini. Ya. Ya, nggak apa-apa lah kita kehilangan sampah negara ini. Nggak apa-apa. Ya. Jangan macam-macam kau, Roki Gerung. Begitu kau menghina presidenku, kau akan berhadapan sama aku. Ingat itu ya, Roki Gerung. Jangan macam-macam kau. Roki Gerung mengatakan bahwa seluruh Pancasila itu bisa diringkas dalam satu ayat, yaitu daun ganja. Dia juga mengatakan sama sensasinya menikmati lima sila itu dengan menikmati ganja di ketinggian 3.500. Dia juga menegaskan bahwa cukup dua lembar daun ganja seluruh dunia Pancasilais. Seluruh Pancasila itu bisa diringkas dalam satu ayat, yaitu daun ganja. Sama sensasinya menikmati lima sila itu dengan menikmati. ganja di 3.500. Karena ada yang berapa? Kalau tidak apa? Kalau tidak hanya. Kalau Pancasila saya bilang sama. Cukup. Dua lembar daun ganja dan seluruh dunia di Pancasila. Pernah ngisap ganja enggak? Bulan Desember lalu saya ngisap ganja di ketinggian 4.500 meter di Nepal, di Himalaya itu. Saya bisa bedain, ganja Aceh dan ganja Himalaya, Nepal. Ganja Aceh itu kalau dibakar, warna apinya itu merah muda. Ganja Nepal itu sama seperti rokok. Artinya lebih murni ganja Aceh daripada ganja... Jadi saya tahu bahwa wanginya juga beda tuh. Dan suatu waktu mungkin ini karena ini disebut herbal, ini adalah rahmat dari alam semesta. Dan mesti kita bayangkan bahwa herbal itu bagus buat tubuh. Semua yang dihasilkan bumi bagus buat tubuh. Yang buruk adalah yang dihasilkan bumi lalu diambil alih oleh oligarki. Itu yang buruk itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pantas aja ya. Dewi Tanjung kelihatan berani sekali mengatakan bahwa Rocky Gerung pakai narkoba. Bahkan dia juga menantang Rocky Gerung bertemu di BNN untuk tes darah dan tes urin guys. Awalnya saya bertanya-tanya, berani sekali nih orang ya sampai-sampai mengatakan bahwa Rocky Gerung pakai narkoba. Apa jangan-jangan memang Nyai Dewi Tanjung tersebut punya bukti guys sehingga dia sampai mengeluarkan pernyataan yang seperti itu. Apalagi pernyataan tersebut disampaikan di publik guys. Karena menurut saya guys, kalau sampai kemudian Rocky Gerung tidak terbukti bahwa dia memakai narkoba, maka sudah pasti Nyai Dewi Tanjung tersebut bisa terjerat pasal pidana karena pernyataannya tersebut akan dianggap sebagai fitnah guys. Tapi setelah saya mendengar pengakuan Rocky Gerung tadi guys, bahwa dia pernah menghisap ganja dan bahkan menurut beberapa berita yang saya baca guys, Rocky Gerung juga sempat memamerkan sebuah aktivitas yaitu sedang melakukan panen ganja guys. Maka dari situ saya menduga jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Nyai Tanjung tersebut benar adanya. Bahwa Rocky Gerung juga menggunakan narkoba guys, tapi wawak-waklam ya. Oke guys, sebenarnya saya tidak mau membahas persoalan itu lebih jauh ya, karena sekali lagi saya tidak tahu apakah pernyataan Nyai Dewi Tanjung tersebut benar atau tidak guys. Yang tahu hanyalah Nyai Dewi Tanjung sendiri. Nah pada video kali ini guys, saya masih akan membahas tentang pernyataan Rocky Gerung yang dinilai merendahkan dan menghina Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Karena imbas dari pernyataan tersebut guys, sangat luar biasa pergerakan masyarakat semakin hari, semakin masif mengecam keras pernyataan Rocky Gerung tersebut guys. Bahkan dia juga ditolak di beberapa daerah pada saat diundang dalam suatu acara untuk menjadi pembicara guys. Yuk langsung saja kita lihat beberapa cuplikan videonya berikut ini. Salam NKRI, saya Noviana mengajak seluruh rakyat Indonesia khususnya yang berada di Jabodetabek yang memang mencintai Pak Jokowi, mencintai NKRI, menginginkan Indonesia damai. Maka bergabunglah dengan saya dan teman-teman di Jakarta dalam Aksi Bela Negara yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. titik kumpul di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat jam 11 siang. Aksi akan dilakukan di Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Di mana tuntutan aksi itu adalah, pertama, mendesak, meminta pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan yang sudah diterima terkait apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung tidak hanya melakukan penghinaan kepada Pak Jokowi, tetapi sudah melakukan ujaran kebencian membuat gaduh bangsa ini dan memprovokasi. Yang kedua, kami pun meminta kepada pihak kepolisian agar menangkap para aktor dan provokator yang teriak-teriak ingin memakzulkan Jokowi. Ayo, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, aksi ini bukan serta-merta untuk membela Pak Jokowi saja, tetapi aksi ini adalah sebagai bentuk kepedulian kita sebagai anak bangsa yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga simbol-simbol negara. Dimana ketika simbol-simbol negara sudah dilecehkan, dihina, maka sebagai anak bangsa kita wajib melindunginya dan menuntut orang-orang yang sudah melakukan hal-hal tidak terpuji. Apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung sudah jelas-jelas itu sangat bertentangan dengan Pancasila, dengan adab budaya Indonesia yang dikenal dengan budaya timur. Ingat, mengkritisi itu sangat diperbolehkan dan diatur dan diakui oleh undang-undang karena negara kita adalah negara yang demokrasi. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung bukanlah suatu kritikan melainkan adalah sebuah penghinaan, ujaran kebencian, dan provokasi. Ayo, bergabung bersama saya dan teman-teman aktivis di Jakarta sekali lagi di tanggal 3 Agustus 2023, tepatnya hari Kamis. Kita kumpul bersama-sama di Patung Kuda Monas Jangan katakan mencintai Jokowi, mencintai NKRI jika kalian hanya duduk diam melihat semua ini Salam NKRI Hai guys, mana nih Menhan yang katanya dulu dia lebih TNI daripada TNI mungkin dia lebih Jokowi daripada Jokowi mungkin ya Oh iya, saya titip pesan dong buat seorang Menhan Menhan, bisakah Anda menangkap seorang Rocky Gerung yang menghina presidennya atau Padlizon? Beranikah? Lebih berani daripada yang berani? Kira-kira? Berani enggak? Ayo dong, angkat bicara soal Rocky Gerung yang mengatakan Bapak Jokowi bajingan dan sebagainya Bukankah Rocky Gerung itu lebih bajingan daripada bajingan Nah, sekarang untuk Menhan, kalau memang lebih TNI daripada TNI, lebih kuat daripada yang kuat Lebih beringas daripada yang beringas, lebih NKRI daripada yang NKRI Tolong dong, itu ya Tangkap yang namanya Rocky Gerung Yang menghina presidennya Ya kan? Apakah Rocky Gerung itu lebih bajingan daripada bajingan? Halo, Pak Menhan, saya mau tanya Bukankah dia lebih bajingan daripada bajingan? Ya Nah, ayo dong, bersuara Indonesia Bagaimana reaksi kalian tentang penghinaan Rocky Gerung kepada Bapak Jokowi? Ya kan? Itu adalah seorang pemimpin negara Republik Indonesia Coba kalian rame-rame bilang dong kalau Rocky Gerung itu bajingan, lebih bajingan daripada bajingan Seperti orang yang bilang dulu Saya lebih TNI daripada TNI Ya enggak? Ayo bersuara dong Jangan diem aja Kalau cinta NKRI Ayo Bapak Menhan Ya Lebih NKRI daripada NKRI kan Ayo tangkap tuh Berani enggak itu Angkat bicara Soal Rocky Gerung Jangan petang-petang-petang-petang aja Gebrak-gebrak meja di depan Amin Rais Tuh Gebrak tuh omongannya Soal Rocky Gerung Berani enggak? Mana? Pori, lebih pori daripada pori TNI, lebih TNI daripada TNI Ayo Bersuara kalian angkat bicara Seorang pemimpin kok dibajing-bajingan kan Hah? Bukan karuki gerung itu Lebih bajingan daripada bajingan Dia jasanya apa untuk Indonesia ini? Oposisi busuk seperti itu Ayo dong Bersuara Indonesia Jangan takut Menhan jangan takut Kau orang seorang pemberani Daripada yang berani Kau lebih TNI daripada yang TNI Ya kan? Lebih NKRI daripada Bapak Jokowi Bisa jadi Lebih Jokowi daripada Jokowi Ya kan? Ayo tangkap tuh Bisa bicara enggak? Angkat bicara Berani enggak? Jokowi